Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa ngisi di acara webinar Edutelma ini. Menurut saya ini acara yang keren banget mengisi karena masa pandemi terus kita nggak bisa bertetap muka. Akhirnya kan banyak juga seringnya mahasiswa ada seminar secara langsung atau seminar ilmiah secara langsung tapi kan sekarang nggak bisa ya. Jadi mungkin memang kalau webinar Edutelma ini bisa jadi salah satu solusi alternatif ya supaya mahasiswa akan tetap terus belajar walaupun di rumah ya belum ke kampus, belum belajar di kampus. Perkenalkan nama saya Rizka Karyanti, jadi kebetulan saya dosen di program studi teknologi laboratorium medis. Kebetulan kalau di UNER TLM-nya itu masih diploma 3 jadi belum diploma 4. Insya Allah sedang pengembangan untuk berkembang menjadi D4 atau sarjana terapannya. Ya hari ini insya Allah saya akan menyampaikan mengenai konsep dasar imunologi dan juga ELISA. karena ternyata pesertanya disini juga banyak dosen ya. Jadi mungkin banyak bahkan yang lebih ahli daripada saya di bidang imunologi. Jadi hari ini kita sharing saja. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kurangnya penjelasan saya mungkin bisa Bapak Ibu dosennya bisa ikut menambahkan. Gitu ya. Ini meme-nya ya. Welcome to immunology. Where you can memorize everything and still understand nothing. Jadi karena kalau di immunology itu memang kompleks. Jadi kalau saya ingat itu saya belajar immunology pertama di S1 ya. waktu saya belajar di biokimia itu saya dapat immunology dasar. Tapi jujur waktu S1 itu saya belum dapat konsep dasarnya. Justru baru dapat konsep dasarnya itu ketika saya belajar immunology lebih dalam lagi di S2. Jadi memang karena immunology itu kompleks. Banyak faktor atau banyak peran atau banyak apa ya. Memang banyak komponen di dalam sistem immunology kita. Jadi memang belajarnya harus bertahap dan juga kalau bisa sih bukan hanya dihafal tapi juga dimengerti proses di proses immunologinya. Jadi kalau misalnya dihafal mungkin memang pas ujian aja ingat gitu. Tapi pas setelah ujian lupa. Jadi mungkin kalau belajar mungkin bisa step by step. Dari konsepnya dulu baru konsep dasarnya dulu baru nanti ke yang lebih ekstern. Nah ini tadi. Cell worst. Jadi kalau misalnya immunology itu sistem imun di tubuh kita itu seperti apa ya. Seperti tentara perang ya. Tentara perang yang berada di medan perang. Jadi tanpa kita sadari setiap hari sistem imun di dalam tubuh kita itu memerangi segala macam komponen atau partikel dari partikel eksternal yang masuk ke dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari. Karena sebenarnya kan tanpa kita sadari banyak bakteri yang masuk ke tubuh kita. Banyak virus yang masuk ke tubuh kita yang nggak terlihat gitu. Jadi yang patut kita syukuri kalau misalnya kita sehat sampai hari ini. Alhamdulillah berarti itu apa ya. Sel-sel imun di dalam tubuh kita itu sedang bekerja. Berfungsi dengan baik. Jadi benar kalau misalnya immunology itu berasal dari merupakan kekebalan ya. Artinya adalah kekebalan yang artinya adalah proteksi dari penyakit. Jadi ilmu immunology itu mempelajari bagaimana tubuh kita memproteksi atau sel-sel imun kita itu memproteksi tubuh kita dari foreign macromolekus. Atau eksternal macromolekus seperti organisme, seperti organisme, mikroorganisme yang akhirnya menghasilkan respon dari dalam tubuh kita. Dan di sistem imun kita itu kompleks dengan banyak jenis selnya. Nanti akan saya, mungkin nanti kita akan masuk dikit dan dikit. Nah, fungsi yang jelas memang immunology itu memproteksi diri kita dari antigen atau patogen. Jadi kalau misalnya ada partikel yang masuk di dalam tubuh kita dan dapat partikel masuk ke dalam tubuh kita dan dapat dikenali oleh immunology itu disebutnya antigen ya. Entah itu berasal dari bakteri, entah itu dari virus, entah itu dari toksin misalnya, itu disebutnya antigen. Kemudian fungsi dari sistem imun kita itu juga menyebabkan kita bisa bertahan terhadap adanya infeksi. Dan juga sistem imun kita berfungsi untuk menghilangkan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tumbuh secara tidak teratur, seperti sel tumor atau sel panker. Nah, ini antigen itu adalah substans atau senyawa atau komponen yang dikenali oleh sel-sel di dalam imun sistem kita. Dan akhirnya tubuh kita memberikan respekt. Nah, ini beberapa komponen sistem imun kita ya. Di sini ada lymph node yang menghasilkan sel-sel darah putih, seperti yang menghasilkan lymphocytia atau sel-sel darah putih. Kemudian ini respiratory system, ada silia. Silia itu kayak rambut-rambut yang ada di dalam paru-paru kita itu juga fungsinya untuk melindungi diri kita. Di tubuh kita itu juga kalau kita perhatikan rambut-rambut itu juga merupakan salah satu sistem imun kita. Kemudian, kalau di perut, kalau di daerah lambung dan usus itu, mekanisme perlindungannya biasanya dari pH yang rendah dan juga biasanya bakteri-bakteri, misalnya bakteri-bakteri baik ya, atau bakteri-bakteri protagonis yang hidup-hidup di dalam lambung dan usus kita yang membantu pencahnaan. Kemudian, sel darah putih dan segala macamnya. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke sel genisialnya, kalau di dalam tubuh kita itu ada yang namanya, ada dua macam imunitas. Yang pertama itu, innate immunity dan adaptive immunity. Nanti kita diskusikan ya, kita bahas bedanya apa sih innate immunity sama adaptive immunity. Mungkin kalau yang semester-semester atas di sini sudah pernah dapat ya kuliahnya tentang bedanya innate immunity sama adaptive immunity. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi, innate immunity itu adalah imunitas. Terlahir itu innate immunity dan merupakan first line of defense. Jadi, defense pertama, ibarat kata tentara itu tentara yang ada di perbatasan itu ya, yang di depan itu. Terus kemudian dia bersifat non-spesifik, jadi tidak peduli apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu debu, entah itu bakteri, entah itu virus dan segala macamnya, itu dia diperlakon dengan tanah. Kemudian keuntungannya adalah dia fast respon, karena dia non-spesifik, jadi dia tidak membutuhkan waktu untuk memproses di dalam, jadi dia fast respon, makanya dia jadi first line of defense. Kemudian, yang kedua, sistem imunitas yang kedua itu adalah adaptive immunity, atau disebutnya acquired immunity. Jadi, dari kata-katanya aja acquired ya, jadi imunitas yang didapatkan, atau imunitas yang spesifik. Definisinya adalah, itu adalah imunitas yang tidak langsung ada saat kita lahir, tapi menjadi bagian dari sistem imun kita ketika sistem lymphoid kita berkembang. Kemudian dia bersifat spesifik, jadi dia bersifat sangat spesifik, responnya bisa berbeda, antara misalnya menghadapi virus hepatitis B dengan virus hepatitis C, itu mekanisme imunnya bisa berbeda. Kemudian dia menghasilkan immunological memories, atau yang biasanya kalau kita sebut tubuh kita sudah imun terhadap sesuatu, itu juga yang menyebabkan konsep vaksinasi itu ada ya, karena sistem imun kita itu bisa memiliki memories atau ingatan. Nah, kerugiannya, bukan kerugian ya, salah satu yang membuat adaptive immune system itu dia require sometimes, jadi dia membutuhkan waktu agak lama untuk bisa memproduksi, bisa mengaktifkan sel-sel imunnya, karena kan dia harus mengenali dulu, ada proses mengenali dulu apa sih sebenarnya yang masuk, apakah virus A, virus B, virus C, atau bakteri A, atau bakteri C, kemudian diproses, baru kemudian dia menghasilkan sel imun yang spesifik. Itu makanya dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem imun ini. Nah, ini kalau dibedakan, kalau imun itu dia response timenya itu dalam jam, kalau adaptive bisa dalam bentuk, dalam hitungan hari diproduksinya. Mungkin kalau sekarang yang lagi rame itu COVID ya, itu kan kalau kita tahu kalau antibody COVID itu baru terbentuk 14 hari, 14 hari setelah masa inkubasi virus. Nah, itu disebut antibody itu termasuk sistem adaptif, makanya dia baru muncul lama setelah infeksi itu terjadi. Kemudian kalau spesifisitas, dia limited dan sudah fixed ya. Kemudian kalau adaptive, dia sangat diverse, jadi karena yang dihadapi tubuh kita itu bermacam-macam, bentuknya dan jenisnya, virus, bakteri, dan segala macamnya, maka dia highly diverse, jadi sangat beragam. Kemudian response to repeat infection, yang kalau imun system, dia identik ya dengan response. Misalnya kita ada yang namanya primary infection, ada yang secondary infection. Jadi kalau primary infection itu pertama kali tubuh kita kena infeksi mikroorganisme tersebut. Misalnya pertama kali kita terinfeksi E. coli, dengan kedua kali kita terinfeksi E. coli, response system imun kita itu sama. Tapi kalau adaptive, sistem ketika kita kena secondary infection, itu biasanya response-nya lebih cepat ya, karena sudah punya, itu tadi, sudah punya memory. Sistem imun kita sudah punya memory, jadi bisa merespon infeksi lebih cepat. Begitu. Saya bisa diikuti ya penjelasan saya, terlalu cepat kah atau bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ada juga jenisnya yang namanya active immunity sama passive immunity. Nah, ini kalau misalnya, mungkin ini lebih gampangnya kalau kita menjelaskan tentang vaksin mungkin ya. Jadi kalau active immunity itu, biasanya active immunity itu, imunitas yang terbentuk secara aktif, atau secara karena kita terekspos oleh antigen itu sendiri. Jadi ketika kita terkena infeksi, kemudian atau vaksin ya, atau vaksin misalnya kita diinjeksi vaksin, kemudian terbentuklah, ya tubuh kita di challenge ya, kemudian terbentuklah antibody. Nah, ini akhirnya tubuh kita imun terhadap virus tersebut gitu. Jadi ini konsep vaksin yang sekarang ada. Kemudian ada spesifisitas dan memori yang terbentuk karena di active immunity ini. Kemudian kalau passive immunity, biasanya ini terjadi kalau misalnya yang diinjek ke dalam tubuh kita itu adalah serum atau antibody yang diambil dari individu yang sudah imun. Jadi individu yang mendapat active immunity. Kalau misalnya pernah dengar ya, salah satu terapi untuk COVID-19 ini adalah donor plasma juga. Jadi orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19, biasanya dengan golongan darah yang sama, biasanya dia bisa mendonorkan serum antibody-nya untuk orang yang sedang terinfeksi COVID. Nah, itu yang didonorkan itu serumnya, serum antibody-nya. Itu bisa membantu untuk mengobati infeksi COVID. Itu ya, kalau contoh yang paling gampangnya. Kalau spesifitasnya, ya, tapi dia tidak menimbulkan memori. Jadi sistem imun kita tidak terbentuk memori, gitu. Karena kan yang dimasukkan itu antibody-nya, ya. Hanya untuk melawan virus atau bakteri tertentu saja, gitu. Nah, ini ada video yang mungkin semoga menarik untuk ditonton, ya. Apa terdengar ya audionya? Video dari video-nya terdengar, kah? Tidak terdengar, kah? Tidak terdengar. terdengar ya belum belum terdengar Oh belum Gimana belum Bu tapi gambarnya keluar ya iya gambarnya kelihatan suaranya yang belum keluar Oh sepik-sepik terdengarkah sekarang kalau minyak kurang besar Bu sepertinya terdengarnya sekali ya kurang besar Bu mohon maaf kalau punya iya gimana masih belum terdengar ya suaranya Oh belum kedengeran ya ya masih kecil sekali Oh bentar bentar coba kalau sekarang output suaranya kurang begitu bagus Bu Rizka iya masih belum bisa ya ya belum kalau gitu ini aja ya mungkin gambarnya aja kali ya Oh ya oke mungkin bisa diulangi Bu dari awal ya ya yang baru ya oke ya mohon maaf ya mungkin kendala ini suaranya kurang kelas Bu Rizka mungkin bisa keluar dulu nanti terus coba dimasukkan kembali linknya biar suaranya nanti ada suaranya Oh gimana gimana Oh gimana gimana keluar dulu ya terus nanti coba dimasukkan lagi sharenya lagi di share lagi terus nanti diklik linknya Oh gitu ya dicoba dulu oke oke sebentar ya ini berarti saya stop sharing ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ya oke karena suaranya kecil mungkin tetap kecil ya bu Dari sudah terdengar tapi mungkin suaranya kecil jadi mungkin ibu bisa sambil menjelaskan aja terkait dengan oke kita aja oke oke ini ya kita lihat interaksi dari sistem imun kita sungguh kompleks sekali tadi disebutkan di awal video kalau sistem imun kita tuh punya 21 macam sel infeksi itu bisa kita dapet dari mana saja bahkan luka kecil pun bisa membuka kemungkinan bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita selamat menikmati selamat menikmati disini kita lihat salah satu sel innate immune cell yang berperan disini adalah sel namanya makrofag sel makrofag itu adalah salah satu jenis sel dari innate immune system kita ada juga sel yang namanya nitrofil yang berfungsi untuk membunuh bakteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antigen presenting cell, jadi ketika genetic cell itu sudah mengenali entah itu bakteri atau virus kemudian beberapa part dari mikroorganisme itu kemudian setelah dihancurkan kemudian sama dia di present di luar selnya untuk mengaktifkan sel imun lebih lanjut disini ada helper T cell yang akan diaktifkan selamat menikmati jadi ketika tadi T cell sudah aktif ya T cell itu masuk ke dalam adaptif imun sistem, jadi ketika T cell sudah aktif dia punya tiga peran, yang pertama dia mengaktifkan T cell, kemudian yang kedua dia membantu atau membunuh mikroorganisme yang sudah menginfeksi kita, yang ketiga dia menjadi memory T cell disini kita lihat muara terakhirnya itu adalah aktifasi dari T cell dari T cell dari T cell dari T cell nah ini dia eh apa ya produk-produk terakhir produk terakhir dari adaptive ini sistem itu adalah antibody jadi yang menghasilkan antibody itu adalah di sel selamat menikmati terakhir jadi imun cell yang sudah selesai tugasnya biasanya dia akan akan suicide ya atau akan membunuh diri sendiri jadi nanti sel-sel yang imun cell yang sudah tidak terpakai itu akan akan hancur dengan sendirinya dan juga sebagian akan menjadi memory helper di sel mungkin itu videonya kita lanjut lagi aja di materinya ya nanti akan saya kasih ininya kok akan saya kasih linknya jadi mungkin nanti yang bisa yang mau mendengarkan lagi atau melihat videonya lagi bisa diulangkan nah ini tadi innate immune system itu tadi seperti yang udah dijelaskan di video ya yang tadi ada beberapa sel seperti tadi ada makrova terus ada fagocytes terus ada dendritic cell terus ada natural hair cells dan komplement dan epithelial barrier dari awal-awal tadi kulit ya di kulit ya di kulit itu ada yang namanya epithelial barrier nah tadi karakteristik nah tadi karakteristik innate immune system tadi non-spesifik yang fast response kemudian mekanismenya tuh ada bahkan sebelum infeksi ini kemudian dia bersifat multilayar defense jadi kan tadi yang pertama melalui epithelial cell kemudian baru ketemu sama namanya makrovax jadi makrovax terus dendritic cell dan sebagainya sebagainya nah terus innate immune system itu dia juga memediasi aktifasi dari adaptive immune system jadi kan kalau dilihat si dendritic cell itu berfungsi sebagai anti-gang presenting cell yang kemudian berhubungan dengan T-helper cell kemudian T-helper cell mengaktifkan T-cell dan mengaktifkan D-cell kemudian baru terbentuklah asib ini tadi passive immunity nah terus kalau adaptive immune response itu dia merupakan second line of defense dan makanya itu dia responsenya lebih lama daripada innate immune system kemudian dia specific terus dia highly diverse kemudian kalau dia ada second infection atau ada re-infection biasanya immune response itu akan lebih kuat dan lebih cepat kemudian dia sifatnya sebenarnya non-reactivity to self jadi dia bisa membedakan mana sel di dalam tubuh kita atau sel teman atau sel musuh gitu dan dua karakteristik penting yang membedakan antara adaptive dan innate immune response itu adalah spesifisitas dan memori ya kalau di adaptive ada spesifisitas dan memori kalau di innate immune system nggak ada nah ini ini beberapa sistem yang sebenarnya atau beberapa proses yang tadi diceritakan di video itu ini proses pembentukan adaptive immune system disini setelah anti-gampresenting cell mengaktifkan T-cell kemudian terjadi diferensiasi dan segala macem kemudian mengaktifkan T-cell terproduksi antibody dan segala macem kemudian adanya apoptosis atau membunuh cell atau membunuh diri sendiri ya jadi suicide kemudian terbentuknya memory cell nah kalau adaptive immune system itu sebenarnya ada dua ya ada cell mediated immune response dan humoral immune response kalau cell mediated itu yang berperan banyak itu biasanya T-cell kemudian kalau humoral immune response itu dia bered dari dalam darah makanya ditutupnya humoral nah itu biasanya yang lebih berperan itu adalah B-cell yang menghasilkan antibody nah itu tadi konsep dasar imunologi kemudian kalau misalnya kita sambungkan ke Elisa jadi kalau misalnya pernah denger Elisa itu adalah kepanjangan dari enzim link imunosurban asai jadi memang kebanyakan dipakai di imunologi asai ya dan nanti akan saya jelaskan dasarnya nah ini Elisa itu adalah imunologi asai yang biasanya digunakan untuk mengukur antibody, antigen protein dan lipoprotein di sampel biologis biasanya ini didasarkan pada pada reaksi antara antibody dan antigen jadi kalau yang kita balik ke yang tadi ya di dalam tubuh kita contohnya aja tadi kan salah satu hasil akhir dari sistem imun itu adalah antibody antibody dan antibody itu mengenali mikroorganisme atau komponen-komponen eksternal yang masuk ke dalam tubuh kita nah itu yang disebut antigen jadi ketika antibody dan ikatan antigen dan antibody terbentuk maka bisa membunuh antigen tersebut jadi memang antibody itu karakteristiknya itu dia spesifik terhadap antigen tertentu makanya kalau Elisa ini didasarkan pada reaksi antara antibody yang spesifik antara antibody dan antigen yang terjadi di atas solid phase atau karena Elisa itu biasanya dilakukan di well plate nah itu makanya dibilang di atas solid phase dan Elisa itu disebut enzim link karena melibatkan enzim pada produksi sinyalnya nanti nanti akan dijelaskan dan Elisa itu selain digunakan pada clinical diagnostic klinis digunakan juga untuk bermacam-macam riset ya misalnya untuk mengkarakterisasi protein atau misalnya mengkarakterisasi obat atau vaksin yang baru diproduksi nah ini yang tadi dijelaskan di awal bahwa misalnya target protein ini adalah antigen kemudian antibody ini spesifik mengenali target protein ini nanti ada reaksi antara antigen dan antibody kemudian untuk mengetahui adakah reaksi nah itu kita menggunakan antibody yang ditempeli oleh enzim gitu ditempeli oleh enzim yang ketika kita tambahkan substrat maka akan terbentuk perubahan warna nah mengukurnya yang diukur itu adalah adsorptionnya atau absorbantnya ya kalau misalnya pernah pakai fotometri spektrofotometer itu kan mengukur absorbant sebenarnya mesin pengukur Elisa itu memiliki prinsip yang sama gitu nah ini contoh well plate nya 96 well plate yang digunakan dalam metode Elisa ini biasanya nah ini biasanya perubahan warna yang terjadi ketika reaksi terbentuk gitu nah ini yang dan 96 well plate ini memang yang didesain sedemikian rupa dengan bahan yang bisa apa ya menangkap atau mengcapture protein jadi mengcapture entah itu antibody entah itu antigen di permukaannya gitu jadi memang reaksinya itu nempel di atas di dalam 96 well plate nya ini nah ini Elisa readernya ketika sudah terjadi perubahan warna nah nanti mengukur absorbantnya pakai apa nah inilah yang namanya Elisa reader yang saya katakan tadi prinsipnya itu sepertinya memiliki prinsip kerja yang sama dengan spektrofotometer mengukur absorbanti nah ini ada beberapa macam Elisa ada direct Elisa ada indirect Elisa ada sandwich ada competitive Elisa nah ini tergantung apa yang diukur dan harus memang harus biasanya memang harus di optimasi dulu ya sebelum misalnya kita mau mengukur antibody terhadap hepatitis B nah itu harus diketahui dulu karakteristik misalnya karakteristik antibody nya nanti baru kita pilih metode mana yang paling cocok apakah direct atau indirect atau segala macamnya mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara kedua ya mengenai lebih ke teknisnya tapi kalau metode Elisa sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur apa saja antigen bisa atau antibody bisa dan biasanya kalau misalnya antibody serum yang diambil sampel yang diambil adalah sampel serum gitu cuman memang kalau kekurangannya kalau mengukur antibody antibody memang berarti kan tidak harus harus memperhatikan waktu pengukuran sampel ya karena kalau misalnya infeksi bisa aja si pasiennya bisa pegang dalam window window period yang artinya belum antibody gitu jadi memang itu harus diperhatikan untuk memilih metode diagnosis apa yang akan digunakan gitu nah ini mungkin pertanyaan mungkin untuk nanti aja ya mungkin ada yang mau jawab silahkan bisakah deteksi covid nanti dilakukan menggunakan metode Elisa karena selama ini yang yang ramai didemukan itu adalah rapid test dan PCR yang kalau PCR itu mendeteksi antigen apakah bisa menggunakan Elisa untuk deteksi covid mungkin silahkan nanti dibutuhkan begitu terima kasih sekian materi dari saya mungkin nanti akan lebih lengkap lagi insightnya kalau pemateri 2 sudah menyampaikan materinya ya karena lebih ke begitu Ibu Nazu terima kasih terima kasih